Intro Beberapa pertanyaan tidak pantas, tidak patut dan memang tidak relevan sama sekali Kamu ngurusin fashion hijab, memang antama kamu apa? Saya kaget ketika ditanya itu Saya cukup kaget ya, saya tidak lembut karena asasi menonton Awal November 2017, seleksi beasiswa yang dikelola badan di bawah Kementerian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP baru saja usai, namun keributan mencuat Tunggal Pawestri, aktivis gender dan hak asasi manusia Mencium ada yang tak relevan dalam proses seleksi LPDP Tunggal lalu mencari tahu melalui sosial media Tak butuh lama, dalam beberapa jam ratusan pesan membenarkan keserigaan tunggal atas seleksi LPDP Ada beberapa yang mengatakan bahwa ada pertanyaan berbau sara Ditanya agama, kemudian etnisitasnya, lalu juga ada komentar-komentar yang dianggap Dia merasa itu kurang pantas diucapkan oleh pewawancara komentar yang berbau seksisme Karena pertanyaan ini atau komentar ini biasanya hanya diberikan kepada calon pelamar yang perempuan Untuk memastikannya, tim buka mata menelusuri pengakuan para peserta seleksi LPDP Salah satunya, perempuan ini Fashion designer yang telah diterima di Universitas Seni Terbaik Dunia Namun tak lolos seleksi beasiswa LPDP Pertama itu, salah satu panelis dia seperti mencemooh karena saya tidak lulus tepat waktu Dan IPK saya kurang dari tiga Dan saya jelasin kenapa saya lulus sekian lama Karena saya ada family issues Terus akhirnya saya memutuskan untuk bekerja Dan skripsi saya juga memakan waktu dua tahun Karena isunya sangat sensitif dan belum ada yang meminta tentang itu Tapi dia tidak tertarik untuk menggali tentang bagaimana saya berjuang untuk tetap bisa lulus Tapi dia malah mengorek family issuesnya apa Saya ceritain family issues saya Dan dari situ kayak muncul-muncul pertanyaan lagi Masalah keluarga saya kenapa Terus disebut, tadi kamu bilang kamu single mother Emang kamu cerainya kenapa sih? Kamu nikah berapa lama? Terus saya jelasin, kalau misalnya saya ini korban KDRT KDRT-nya emang diapain aja Dari situ, panelis ketiga Dia bilang, oh kamu ngurusin fashion hijab Memang agama kamu apa? Saya kaget ketika ditanya itu, kok nanya agama gitu kan? Terus saya jawab, saya muslim Terus saya jawab, saya muslim Oh iya, kamu muslim? Tidak kelihatan ya? Dengan mata terbelalak Seksis dan tak relevan Sekelompok peserta lain mengungkap kecewa Atas tereliminasinya mereka dalam assessment online LPDP Tahapan awal seleksi yang baru diberlakukan tahun ini Anggarannya pun tak main-main 2,3 miliar rupiah untuk menyelenggarakan assessment online LPDP Sebelum kita mengikuti tas itu Padahal LPDP itu sudah disclaimer di awal Jadi mereka bilang, tidak ada salah benar Pertama, kemudian mereka menjuruskan kita Seperti ini, jangan memilih jawaban ragu-ragu Jadi istilahnya di briefing Dan kita dibangun mindset kita Bagaimana cara menjawab tes ini Lalu pada saat mengerjakan tes Akhirnya kan terpatri lah di diri kita Bahwa ini tidak ada jawaban yang salah benar Benar-benar harus pure kita seperti apa Psikolog dari Universitas Indonesia Yang sudah berkecimpung selama 37 tahun Mempertanyakan tes psikologi online Sebagai seleksi beasiswa LPDP Saya tidak pernah percaya Saya mendiagnosa seseorang tanpa saya ketemu muka Saya tidak yakin itu bisa terjadi Kita tidak tahu mimiknya seperti apa Kan mimik seseorang bisa berbeza dengan satu hal Bisa mimik sendiri yang serius, bisa tidak serius Bisa sambil senyum-senyum, sambil seperti guyon Kan bisa, kita bisa melakukan itu secara lebih akurat Melihat mimiknya kita bisa sesuaikan Pertanyaan apa ya yang saya akan bisa ajukan Untuk mengecek Si yang diwawancara Kan gak bisa Eh kamu kok mukanya kayak gitu Kan gak bisa kayak gitu Jadi kita tanya Kemungkinan apa yang terjadi sampai dia seperti itu Mimik mukanya Sikotes tidak memiliki jawaban salah atau benar Hal ini ditegaskan dalam undangan seleksi asesmen online yang dikirim tim LPDP Bahkan kembali diperjelas dalam pendahuluan tes Namun nyatanya Sikotes online LPDP tetap mengeliminasi peserta Bertubi-tubi protes atas penyelenggaraan seleksi beasiswa LPDP Disusara hingga kredibilitas asesmen online Pada saat yang bersamaan dengan mencuatnya protes-protes Terjadi pergantian jabatan Direktur Utama LPDP Hari itu menjabat enam hari Pelaksana tugas Direktur Utama LPDP Astra Primanto Merespon protes atas lembaga yang baru dipimpinnya Kita review ini Jadi mungkin nanti kalau misalnya orang-orang yang memang tidak bisa Membawakan dengan baik Wawancaranya Ya tentunya Untuk kesempatan yang akan datang Kita akan carikan penggantinya Yang lebih pas Karena sebenarnya wawancara itu Seperti tadi saya sampaikan adalah menggali Benar gak sih orang ini Ini kadang-kadang memang Tidak terhindarkan Tidak terhindarkan Dari komunikasi Timbul hal-hal yang mungkin mengarah ke Sara tadi Tapi bukan berarti purpose-nya untuk itu gitu loh Jadi saya underline bahwa Pitalik sangat terbuka Sangat terbuka Namun nyatanya surat-surat inilah yang diterima para peserta yang tereliminasi dalam seleksi asesmen online LPDP ketika ingin beraudiensi Kita bersuratnya ke PDP 30 Agustus kita masukin dua surat 30 Agustus dari 17 Kita masukin dua surat Satu permohonan audiensi Dua permohonan informasi Surat permohonan audiensi itu tidak direspon Ini ya saya kan masuk disini proses ini udah terjadi Ya makanya tadi seperti saya bilang Kita nih sekarang lagi lihat Ya yang kayak gitu tuh fit gak dengan objektifnya Ya nanti kita lihat kalau misalnya itu gak fit ya mungkin akan ada modifikasi atau apa gitu ya Ini sekarang bisa bilang kita godok Maksud saya pendekatan ini juga bukan pendekatan yang salah gitu loh Ya dan ini kan sangat efisien gitu Tapi ya tadi ya kembali saya sampaikan bahwa kita nih sekarang mau review nih Ya apakah yang terjadi ini udah fit gak dengan kebutuhan kita Ini buat Indonesia loh LPDP ya Kami misi kami tuh menciptakan leader-leader ya Di tahun 2030-2045 Indonesia tuh bisa jadi nomor 4 loh di dunia Kekuatan ekonominya Kalau kita gak punya orang-orang yang bisa melid itu Gimana? Menciptakan leader Misi untuk Indonesia Beasiswa LPDP telah diberikan pada puluhan ribu orang Hampir separuhnya beasiswa keluar negeri Bahkan keluarga dapat ikut Ditanggung dari anggaran beasiswa Ini menjadikan LPDP salah satu beasiswa paling diincar Total dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola LPDP pun tak main-main 23,1 triliun rupiah pada tahun 2017 Tantangannya adalah gimana kita bisa membuat LPDP ini menjadi organisasi yang lebih kredibel Organisasi yang bisa lebih memenuhi harapan masyarakat dan juga harapan pemerintah Indonesia Kami gak ada kepentingan umur basal tapi kami pengen LPDP Sebuah lembaga yang dinamanya oleh kementerian yang sudah baik gitu Saya pun salah satu fan plus di Muryani Dan saya gak mau dong Dana yang sudah dibayarkan 2,3 M LPDP pengagahan nasional yang lain Tapi bahkan justifikasi dari beberapa pendapat ekspert psikolog Bahwa sistem ini salah Ya harapannya tentu saja ketika mereka mengetahui ini Mereka mengetahui bahwa ada kelompok yang juga atau individu yang mengawasi dana rakyat gitu Itu membuat mereka menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan seluruh rangkaian proses seleksi ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.